Kalau begitu, masyarakat, apa yang bisa dibantu oleh masyarakat? Jadi, saya sering katakan begini. Pendidikan harus dilihat sebagai sebuah gerakan. Gerakan itu artinya ada peran masyarakat, ada peran pemerintah. Ini ya, Mbak Asti, misalnya, kalau kita sebut pendapatan guru gitu ya, sekian. Kita ingin meningkatkan terus pendapatan guru. Tapi kalau pendapatan guru meningkat, pengeluarannya meningkat terus, gak ada artinya. Jadi, kita ingin meningkatkan pendapatan guru, tapi juga kita ingin mengurangi pengeluaran guru. Bagaimana caranya itu, mengurangi pengeluarannya? Nah, disitu, letak peran masyarakat. Jadi, saya mengundang kepada semua masyarakat yang hari ini memiliki guru sebagai konsumen. Berikan diskaun untuk gurumu. Bilang terima kasih pada gurumu. Lalu, katakan, Ibu, Bapak, kalau beli tempat saya karena Bapak, Ibu, guru, saya kasih diskaun. Oke. Ya, biarkan mereka belanja dan dapat diskaun. Guru itu jangan dibeli rupiah begitu. Seakan-akan seperti, no, no, jangan. Tapi, Anda belanja kemana saja karena Anda guru dan dapat diskaun guru. Privilege. Privilege. Anda terbang, dapat kesempatan lebih awal. Jadi, saya ingin mengajak bersurah di Indonesia, mari kita muliakan guru nih. Mumpungin lagi hari guru. Hari guru, oke. Caranya apa? Nomor satu, saya ingin mengajak semua orang untuk datang kembali ke tempat gurunya. Ke sekolahnya gitu ya, Pak? Mas Di kapan? Terakhir ke SD, Mas Di. SMP, SMA. SD sedulung banget ya, Mas Menteri ya. Oke, kalau gitu, mulai hari ini gitu ya. Kemudian, saya misalnya, datangi gurumu. Bilang terima kasih. Cium tangannya. Dan tanya kabarnya. Oke. Kita semua sudah seperti-seperti sekarang. Saya jadi terharu nih seketika. Sudah bisa seperti sekarang ini karena mereka. Hidup kita berubah jadi lebih ma'amur. Mereka tak berubah sejak zaman dulu. Yang pensiun dengan kesunyiannya dan kesulitannya. Jadi, itu peran masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab negara. Pendidikan lah tanggung jawab semua. Dan minimal di hari guru ini, kita peduli pada guru kita. Nah, ini kalau pergerakan ini terus dilaksanakan bukan hanya di momentum hari guru nasional ini. Alangkah luar biasanya ya, Mas Menteri? Dahsyat. Saya membayangkan ini menjadi gerakan nasional. Memuliakan guru. Ayo, hari guru nasional setidaknya kita bersilaturahmi kepada guru. Dan kita berpikir apa yang bisa kita berikan kepada guru kita. Kasih sayang, diskaun, kesempatan didahulukan untuk dia tadi dan sebagainya. Dan baru mendatangi saja, guru itu kebahagiaannya luar biasa. Usianya mungkin sudah 70. Mungkin sudah tidak bisa pergi. Lalu datang bekas muridnya. Dan sampai di sana dia cium tangannya. Sudah selesai. That's it kebahagiaan itu. Oke, saya janji ini habis ini mendatangi salah satu guru favorit saya waktu SD namanya Ibu Agustin. Rumahnya dekat, tapi saya belum pernah bersilaturahmi lagi. Kalau gitu hari ini ya, nanti setelah coffee break saya akan ke sana. Sementara itu, Bu Bin, saya jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang sangat seru ini dengan tema Hari Guru Nasional. Sesaat lagi di sini, di TV One.